Pembangunan Digital Marketing Pembahasan kali ini ada beberapa yaitu mengetahui target pasar Dalam kita mengetahui target pasar, maka kita harus tahu Satu, siapa konsumen Anda Dalam pokok ini ada beberapa bahasa lagi yaitu Kalian harus tahu siapa pelanggan Anda Produk apa yang biasanya mereka beli Dan mengapa mereka membeli di tempat Anda Itu yang harus kalian ketahui Nah, di poin kedua yaitu cek pesaing Anda Dalam poin kedua ini, kalian juga harus mengetahui siapa pesaing Anda Dan siapa target mereka Nah, ini kalian tidak boleh tutup mata dengan pesaing Anda Jadi, kalian harus membuka mata kalian untuk mengetahui Oh, target pesaing saya itu siapa? Dan target mereka itu apa? Itu kalian harus tahu Nah, yang kedua Coba buka pasar baru dengan menyasar pasar NIS Nah, pasar NIS sendiri yaitu Sebagian tertentu dari keseluruhan pasar yang ingin disasar oleh suatu produk Nah, pasar NIS ini menentukan fitur apa saja yang seharusnya ada pada suatu produk Begitu juga harga dan kualitas produk serta demografi yang ingin disasar oleh produk tersebut Nah, yang ketiga yaitu analisis produk dan layanan Anda Dalam poin ini, ada beberapa bahasa naki yaitu Tulis kelebihan produk Anda Jadi, oh produk saya punya kelebihan ini Produk saya punya kelebihan ini Itu kalian tulis Untuk apa? Untuk biar pelanggan kalian tahu Oh, produk yang saya beli itu keunggulannya seperti ini Nah, itu Yang kedua, siapa saja yang mungkin akan diuntungkan oleh produk Anda Itu juga harus kalian analisis Oh, produk saya ini sangat menguntungkan bagi si ini Terus Dalam poin ketiga ini juga ada market research Yaitu buat target research Nah, buat target research ini yang biasa kita sebut dengan followers Nah, yang kedua, buat format yang mudah Dengan apa? Dengan polling di Instagram story Yang ketiga, buat pertanyaan sesederhana mungkin Nah, pada poin ini kalian itu harus menghindari jawaban ya atau tidak Buat pertanyaan berseri Yang keempat, mintalah saran Lewat apa itu lewat dengan DM di Instagram story Nah, yang terakhir yaitu Sebelum meluncurkan survei Tes terlebih dahulu Nah, pada pokok ini berarti kalian harus mengetes produk Anda Produk yang kalian miliki itu harus kalian tes sebelum kalian melakukan survei Nah, pada poin keempat Yaitu Pilih target yang spesifik Pilih target yang spesifik dengan produk kalian Oh, saya mempunyai produk ini Produk ini itu cocok untuk usia segini Produk ini cocok untuk di tempat ini Produk ini cocok untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan Itu kalian harus Menspesifikan Nah, yang kelima yaitu Pahami psikologi target Nah, dalam poin kelima ini Kalian harus tahu Personality dan tingkah laku konsumen Anda Attitude dan value Pelanggan Anda Minat dan hobi Dan gaya hidup Nah, cara menentukan dari mana target Anda ini Yaitu kalian harus mencari informasi Mencari Gimana ya Kalian harus mencari Di mana target Anda mencari informasi Yaitu Dan media mana yang paling sering mereka gunakan untuk mencari informasi itu Contohnya di sosial media Di Google E-commerce atau marketplace Dan event-event offline Nah Yang terakhir yaitu Dalam mengetahui target pasar yaitu evaluasi Nah, di evaluasi ini Ada beberapa bahasa naki yaitu Apakah permintaan pasar sudah cukup Untuk merilis produk Atau layanan baru Nah Yang kedua Apakah harga sudah terjangkau Nah Yang ketiga Yaitu Apa cara terbaik Menghubungi atau mempromosikan produk atau layanan Anda Ini yang harus kalian pelajari Nah Lakukan riset Lakukan riset pendukung dengan mencari informasi dari sumber lainnya Contohnya di internet Blog Forum Artikel Dan media cetak Bertanya pada pelanggan dan membuat survei lanjutan Oke Setelah tadi kita Selesai mengenai pembahasan Mengetahui target pasar yaitu Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan pemasaran digital Nah Di pemasaran digital ini ada beberapa jenis-jenis digital marketing yaitu SEO Search Engine Optimization Nah Apa itu SEO SEO adalah pengoptimalan mesin telusur Nah Penggunaan jasa SEO adalah keputusan besar yang dapat Dapat meningkatkan peringkat situs dan Menghemat waktu Tapi juga berisiko tinggi Untuk terhadap situs dan reputasi Nah Di SEO ini ada beberapa yaitu High Quality Content Atau yang biasa di Atau konten berkualitas tinggi Nah Terus Gas Blogging atau Blog tamu Terus ada foto dan video Surat langsung dan kehadiran sosial Nah Terus jenis-jenis Jenis-jenis digital marketing yang kedua yaitu Sosial media marketing Nah Apa itu sosial media marketing Yaitu Bentuk pemasaran digital yang menggunakan platform sosial Dan situs web jaringan untuk mempromosikan produk atau layanan Organisasi Melalui cara berbayar dan tidak berbayar Nah Terus Jenis-jenis market digital yang ketiga yaitu ada email marketing Nah email marketing adalah suatu cara pemasaran Dengan penargetan konsumen menggunakan email Nah pelaku bisnis Menggunakan email oleh pelaku bisnis online Nah melalui email tersebut Mereka Pelaku bisnis akan terhubung dengan calon pelanggan Dan konsumen secara berkelanjutan Content marketing Nah Di content marketing ini Merupakan pendekatan strategi pemasaran Yang difokuskan pada pembuatan dan pendistribusian konten yang bernilai Relevan dan konsisten Mungkin itu aja Pembahasan Tentang digital marketing pada kesempatan pagi hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!